Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 1 kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik Sebelumnya perkenalkan nama saya Akbar Yuki Alfarizi dengan MPM 2214-07-1083 Inilah bentuk sketsanya Sudah kita langsung saja ke caranya Yang pertama kabel merah ini kita colok disini Terus yang hitam disini Kemudian kita pasang dioda sejajar dengan kabel merah Kemudian selanjutnya kita pasang ke resistor sejajar dengan dioda Nah itu kita pasang kapasitor Kapasitor itu sejajar dengan dioda juga Sudah Kemudian kita pasang kabel penghubung Dari sini ke kapasitor Setelah itu kita pasang LED Sejajar dengan resistor Dan yang terakhir kita pasang lagi kabel penghubung Ke LED Dari kapasitor Setelah dihubungkan ke listrik Lampu LED nya nyala Setelah kita cabut kembali LED nya tetap nyala Berarti percobaan dengan kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik berhasil Selanjutnya kita masuk pada praktikum yang kedua yaitu variable resistor atau potensiometer Sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED Kita langsung aja ke praktikum nya Pertama-tama kita pasang dulu potensiometernya pada kutub positif Tekan disini Kemudian kita pasang resistor Tekan aja disini Selanjutnya kita pasang kabel jumper yang pertama Kepada kaki pertama Kepada kaki pertama Kemudian kita hubungkan ke PCC Kemudian kabel jumper yang kedua Kepada kabel jumper yang kedua Kepada kabel jumper yang kedua Kepada kabel jumper yang kedua Kita pasang pada input resistor masuk ke kabel jumper yang ketiga kita hubungkan ke ground kemudian kabel jumper yang terakhir kita taruh di ground yang satunya yang terakhir kita taruh LED pada output resistor colokan ke listrik ya kita puter ya ternyata berhasil kalau putar ke sini berarti arusnya mati kita putar ke sini hidup selanjutnya kita akan masuk ke praktikum yang ketiga yaitu transistor sebagai saklar otomatis ini gambar skematiknya kita langsung masuk aja ke praktikumnya yang pertama kita pasang dulu transistor diantara PCC dan kutub positif selanjutnya kita pasang LED sejajar dengan resistor kemudian kita pasang transistor disini selanjutnya pasang kabel jumper yang pertama di kaki pertama resistor kita hubungkan ke ground selanjutnya kabel jumper yang kedua pasang pada kaki transistor yang kedua kita pasang ke sejajar dengan LED selanjutnya kita pasang dulu resistor bagian kutub negatif terakhir kita pasang kabel jumper yang ketiga di kaki transistor yang ketiga kemudian dihubungkan ke input ke input resistor selanjutnya kabel jumper yang terakhir pasang dari output resistor ke pcc dan hasilnya setelah dicolokkan nyala kemudian untuk mengetes apakah ini merupakan transistor sebagai saklar otomatis yaitu dengan mencabut yang ini dan mati kemudian dipencet-pencet seperti ini ternyata nyala dan sekian praktikum yang ketiga ini praktikum yang keempat yaitu perakitan power supply atau charger menggunakan regulator tegangan 7805 kita langsung ke praktikumnya pertama kita pasang dulu transistor di bagian negatif kemudian kita pasang kabel jumper yang pertama di kaki transistor yang pertama kemudian kita biarkan selanjutnya kita pasang kabel jumper yang kedua di kaki kedua transistor kemudian kita sambungkan ke ground selanjutnya kabel jumper yang ketiga kita pasang di kaki ketiga transistor kita pasang di PCC dan yang terakhir kabel jumper yang keempat kita pasang di ground selanjutnya selanjutnya dilakukan pengujian kabel jumper yang pertama kita hubungkan dengan yang merah dan untuk kabel jumper yang terakhir kita hubungkan dengan yang ketam dan didapatkan hasil seperti pada kolmeter ini yaitu 5,09 baiklah kita sampai ke partikum kelima yaitu penggunaan IC555 sebagai timer penyalaan lampu LED kaki flip-flop sebelumnya kita perkenalkan dulu alat-alatnya yang ini adalah IC55 nya 555 nya ngitung kakinya itu dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kemudian kita letakkan kapasitor kapasitor yang besar kapasitor 100 kemudian kapasitor kedua yang kecil 0,2 disini ada resistor pertama resistor 1K ini ada resistor kedua resistor 2K dan ini juga yang resistor 1K sehingga resistor 1K yang terakhir ini adalah lampu LED nya kita masuk ke pemasangan kabelnya kabel pertama di kaki pertama kita taruh ke ground kemudian pada kaki kedua kita sambungkan ke kaki ke enam selanjutnya untuk kaki ketiga kita sambungkan ke input kemudian pada kaki keempat kita sambungkan dengan kaki ke delapan kemudian pada kaki keempat kita sambungkan dengan kaki ke delapan kita sambungkan dengan kaki ke delapan pada kaki ke delapan jauh pada kaki ke delapan jauh kita sambungkan ke input resistor yang paling atas selanjutnya pada kaki ketujuh kita hubungkan ke tengah-tengah input dan output antara kedua resistor ini setelah itu pada kaki ke-6 kita hubungkan ke output resistor yang di tengah pada kaki ke-6 juga kita hubungkan ke kapasitor yang besar sejajar dengan kapasitor yang besar dan untuk kaki ke-5 kita hubungkan ke kapasitor kapasitor yang kecil selanjutnya kabel jumpernya kita taruh dekat LED dan diletakkan di ground dan kabel jumper yang terakhir kemudian kita colokkan ke sumber arus listrik sepertinya terjadi kesalahan tadi harusnya kita pasang itu disini nah lampu flip-flopnya hidup dan yang seperti yang terlihat terdapat jeda antara lampu hidupnya demikian praktikum ke-5 ini dinyatakan berhasil sekianlah praktikum yang telah saya lakukan kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb 1 2 2 3